Intro Memasuki bulan Ramadan dalam rangka membantu masyarakat menstabilkan harga kebutuhan pokok yang melonjak 30 hingga 50 persen. Ketua DPR beserta wakilnya menggelar operasi pasar di Pasar Induk Cibitung dan Pasar Tambun Bekasi, Jawa Barat. Memasuki puasa 1437 Hijriah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan operasi pasar di Pasar Induk Cibitung dan Pasar Tambun Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi ini, Ketua DPR RI Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto memantau harga bahan pangan pokok seperti bawang merah, cabai, daging, dan beras. Sejumlah harga mengalami kenaikan seperti harga daging segar mencapai 130 ribu per kilogram dan harga cabai 15 ribu per kilogram. Perlu langkah sistemik untuk menstabilkan harga bahan pokok khususnya di bulan Ramadan dengan DPR mendorong bulog aktif menjadi institusi penyangga pangan nasional. Dalam jangka panjangnya, kalau harga-harga di bulan puasa ini kan pendek, cuma sebulan puasa ini. Yang kita harus tahu itu adalah langkah selanjutnya agar di bulan puasa dan lebaran yang akan datang tidak seperti ini. Begitu dong pikiran kita. Nggak boleh hanya pada saat kita bulan puasa operasi pasar. Ya begitu saja terus apa langkah sistemiknya saya bilang tadi. Terima kasih.